Bapak bercipta nami dan bunyi dalam Tuhan Yesus, hari ini Tuhan kami ada, bukan karena kami mampu berpikir kami dari semua minat yang kami berangkat. Tengkau manjatakan, Tengkau menghubungkan, bahkan Tengkau menghubungkan Tuhan dan sukarlah ketidak. Bapak berhubungkan, Bapak berhubungkan, Bapak berhubungkan, segala kelemahan kami, Tuhan, kiranya tidak menjadi hamba berpikir kami. Kami semuanya berpikir matamu Tuhan yang tertindak, ukiranmu yang terbaik. Hamba sebagai penyalurkan Tuhan, berikanlah berpikir kami semuanya. Kami berdoa Tuhan yang berdua selain yang berusaha merampas kembian alam dan merampas kecinta dalam hidup kami. Kami semuanya berdoa, kami dikubi oleh kuasa roh kudus Tuhan, sedikit kami diberkati. Asyik. Makasih Tuhan Yesus. Hallelujah. Amin. Kendik Bapak berkembali. Ya, ada satu perbedaan yang 17 tahun atau 17 tahun selada. Ada orang yang mengatakan bahwa kekayaan itu adalah kita terdengar seseorang. Orang pintar, ya. Tetapi apa pintar, saya tidak tahu. Orang mempunyai harta, ya. Tetapi apa yang tidak, saya tidak tahu. Bagaimana caranya? Maka hari ini, saya tidak bisa berpunyai karena dari malam kembiru malam kembiru malam ini. Saya berada di berbagai tempat. Ketika saya turut mengambil keputusan menjadi hamba Tuhan. Seperti proses Tuhan, setiap tahun yang lalu sempat ketemu dengan Bapak Gembala dan Ibu yang saat ini. Dulu berita masih berkenalan dari proses kejahatan. Pada saya juga, Bapak Gembala dan Ibu juga, dulu dengan sekarang tidak ada berita-berita. Biasanya itu orang bahasa gemuk pendek, tapi langsung cantik. Bisa itu orang Jawa itu, wah itu berbiasa kan gemuk dan sebagainya. Tapi diperkiraian anak Tuhan yang berbiasa. Saya senang ketika begitu, saya muncul beberapa pedagang pertama. Ibu Gembala mengatakan, Bapak Sleman, kita berubah. Ya, kan? Ya. Memang umur itu sudah, umur 60 tahun. Tidak dihatikan iman kepada Tuhan. Dan dikiri juga semuanya. Ya, dalam perjalanan hidup yang panjang yang saya temui, Banyak orang mengatakan, Bapak Sleman, Ya, kalau kita miliki harta 15, saya diam, Sisi buka bahasa. Dan ketika saya ditemukan bermacam-macam, Masalah. Terima kasih, Bapak Gembala menerima, Mantar mahasiswa saya, Ibu, Dengan Pak Diri Serbius, Mahasiswa saya yang, Menurut saya adalah, Binih-binih ungu yang luar biasa. Kerana, Saatnya Bapak Sleman, Menurut saya yang disedihkan itu, Saya dipikirkan, Berkata Salah, Menurut saya yang, Saya tidak mau kuburung dengan Tosa. Orang menjadi serjana, Harus belajar. Tapi saya disulis kedatangan, Supaya masih segini, Untuk disedihkan serjana, Saya tidak mau. Saya mengatakan, Saya tidak mau. Jadi jawabannya begini, Kalau Anda makan dari mana? Tapi ini Pak Gatungusia. Sehingga, Semata yang korok, Diburkan saya. Saya, Saya, Terang-terangan sama. Tetapi apakah itu, Batas dalam perhani saya, Hidup saya? Saya, Di Dursa, Yang yayasan, Yang dibakar. Masih suar, Dari mana, Dari Yogi, Bakar. Saya, Bapak Srama, Saya paling lambat tidurnya, Paling panggil paling cepat. Ada mahasiswa, Dia, 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 Bapak, Kok, Kok, Saki, Sati, Lampatnya, Ikut panggil paling cepat. Depan, Empat, Harkbang, Dan, Beber, Untuk, Mas. Yang, Tiga doa pagi, Saya, Terima kasih, Ini, Harkbang, 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 Tiga doa pagi, Tapi, Pintar, Dia, Tiga doa pagi, Adanya, Tiga doa pagi, Tiga doa pagi, Yang katanya itu, Tiga doa pagi, Tiga doa pagi, yang sangat dalam pada pagi hari ini ya kalau orang dunia menjadi kekayaan tidak ada tentang hukum kasih di mana-mana cepat dihafalkan itu saya mengajak di Pelington, di Jepang, di Universitas, di Taiwan itu dihafal di gereja itu juga hukum kasih saya pelanjut berkali-kali berbagai bahasa, bahasa Sunnah, bahasa lain, bahasa Indus, bahasa negasi itu itu sangat dalam, ya sangat dalam, kasih itu bukan karena kebetulan adalah bagaimana kita merasakan kebetulan Tuhan orang beribadah itu apakah karena kebetulan, saya tunang saya, akhirnya waktu saya mendapatkan seorang sadana dan untuk sebagainya itu, saya kemudian berusaha 6 tahun, Bapak meninggal, tidak ada yang mengumpulkan saya tapi saya tidak berusaha dengan orang saya saat ini, kalau tahu, tidak berapa adalah yang paling pengatian dalam hidup saya sampai saya menjadi Hentua sampai dulu 4,000 adjutasan saya, hukum ke negara, hukum ke dalam Kupang Amal, kau punya apa-apa, kalau kau puji Yesus itu, kau akan selamat. Terus udah. Kemudian saya, seperti keterangan di timur ibu, kemudian saya ambil angkatan darah. Terus udah gitu. Sebenernya aku bilang, Amal, ini coba, kau jadi pendeta lah. Saya siap aja. Amal, aku suka berdoa dengan ibu dan istri. Aku berdoa ke keruda, kau lho bahkan ke sana kayak ke Jogja. Sudah, siap aja semuanya. Semua itu ada oleh Tuhan. Dalam persiapan menjadi orkester jadi hamba Tuhan, itu tidak kempat. Sampai saya menjadi hamba Tuhan mencukul sebagai itu, itu sangat dalam sekali. Anda tahu, saya sebetulnya tahu itu juga yang kembang. Saya pendeta di gereja, ada gereja yang berkelak. Dan kemudian, sepuluh tahun. Karena bukan masalah apa-apa. Banyak anak. Dari sepuluh tahun, saya tidak dihubat. Dari tahun 2002 sampai 2012, sepuluh tahun. Dia sebetulnya Tuhan. Atau, kalian juga kemudian kemudian kemudian. Yang mereka bekerja dan aku bekerja. Mungkin bukan Tuhan, tidak bisa. Karena firman Tuhan, itu terlalu miy-miyyang. Aku menjawab, aku menjawab, aku bisa kekerjaan. Aku akan menangani. Aku akan menyatakan bahkan keempat dan bermanfaat. Aku akan meninggalkan kemah dan bermanfaat. Apa yang akan menjual dan manang. Pada waktu itu, ikut tes, kesting, kami 7 orang lulus yang lain tidak lulus. Kemudian dari tahun 2002 sampai tahun 2009, saya menjadi artis. Tiga puluh sembilan, penulis senetron. Dan satu penulis yang saya tulis itu. Waktu saat ini, saya mengambil penulis senetron itu. Dan kemudian saya ikuti penulis penulis senetron itu. Dan kemudian saya ikuti penulis penulis senetron, penulis naska dan macam-macam semuanya. Saya punya uang. Saat ini, saya dapati waktu habis berlentas ke perang di Pantai 1988. Saya dapati uang untuk habiskan uang. Jadi ketemu ini, ketemu teman-teman. Saya bila mobil sebagainya. Jadi waktu itu, saya kiri berkembang halaman. Untuk membangun depan, untuk membangun gereja. Untuk membangun hamba-hamba Tuhan. Sementara saya saat itu, maka Tuhan, saya tidak mahu untuk berotak. Saya sebaik. Saya setiap mau jadi penulis seneng. Saya mesti berdiri dengan baik. Sebelah azar kejar, maka Tuhan menjan. Tuhan menjaga. Penelitian dari saat itu, ya? Di masalah yang ada, saya tidak mau terbuat dari istrinya hancur. Saya mengatakan, Tuhan, saya mau kaitkan anak-anak engkau. Tapi saya dikasih sempat untuk bisa bangkit. Setelah tahun 2009-2010 itu saya pelajar. Selama saya kuliah, bahkan anak esok yang keempat kesatu itu dua dokter itu tidak berdiri dari kantor saya. Tapi Tuhan berbicara tanpa saya minta-minta. Maksud saya, sehari tahun 2018-2010, saya diusaha. Mas Leman, sekarang lagi di mana? Ada di Jakarta. Kamu kuliah, Pak, saya tidak mau mengandakan uang. Kamu kuliah saya, saya akan berbual lagi. Kita selesaikan. saya selesaikan. Tapi itu sesuatu proses secara dunia. Dan tetapi sesuatu berani, saya tidak boleh tinggalkan Tuhan. Walaupun saya tidak pernah datang, tapi berhubah, tapi paling nanti dikirinya, paling nanti dikonsen, paling gaji, berpuasa. Dan apa yang saya lakukan, Tuhan, semua. Jadi tahun 2012, sampai tahun 2012 kemarin, tahun 2019, saya ingin berusaha protetis. Ya, dan sebagainya. Bahwa bulan malam saatnya sekarang ini, miskin harus habiskan. Karena apa? Karena tandai kerongkat. Selama saat saya dapat kuat dan sebagainya, ada 41 gereja yang saya berusaha di bulannya. Belik di 60 dan 62, berdiri di Harvard. Waktu kecil yang saya berusaha di bulan itu, yang berusaha sangat terlalu berusaha. Sementara saya berusaha di sini, bahkan bercet air habis dan tidak ada. Tidak ada, apa namanya itu, uangnya di sana itu dan sebagainya. Orang mengatakan, selamat menikmati. Bodo amat kamu. So, dokter lagi, kenapa kamu punya apa-apa mengatakan. Saya mengatakan, tidak. Saya dipanggap untuk melayani uang saya dengan dana saya di hidup saya. Sama saat ini, saya sudah ambil beberapa tahun ketiga di rumahnya. Masih tidak berbeda. Mungkin keluar ke daripada media. Masih saudara, mungkin anak yang telah tulang. Anil, itu budi. Oh, anil. Budi apa? Ini apa? Budi itu, anak-anil itu, di tempat saya ikut. Anil mereka dan sebagainya. Ketiga, saya saat itu, anak-anil sudah jauh semuanya. Tapi saya melahirkan Allah Tuhan sendiri. Sampai pesan, jika aku mau meninggal, tolong. Rasulullah Suleiman, jangan kemana-mana. Ijauh sudah punya rumah itu, berkeluar dari kontakan itu. Rumah petakan. Dan ke dalam itu, dia juga ke kamar besar. Mungkin baru tahu, dia mengenai produk itu yang baik. Tapi kami itu, ya sangat kecil dan kami baik. Itu adalah anak-anil Tuhan. Kekayaan itu. Ya, kekayaan ini. Bagi saya, uang itu tidak ada uang bagi saya. Lebih begitu mengatakan, saya harus kaya di dalam Tuhan. Jadi itu paham saya. Pagi hari ini, ada tiga kekayaan yang harus di sini. Kita akan membaca di dalam Yoko Pada 1 ayat yang kedua-dua. Dengan 23, waktu yang singkat. Mungkin itu hanya satu jam. Mungkin hanya 20 jam dari saya sampai ke dirimu Tuhan. Yoko Pada 1 ayat 22 dan 23. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengarkan firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang amati mukanya. Yang sebenarnya di depan jernih. Apa kita menjadi orang gerestan? Biasa-biasa saja. Banyak orang yang berpercaya dengan Yesus. Maka sampai saat ini. Mengunci ke orang yang sudah gerestan itu susah sekali. Lebih baik itu mengunci ke orang yang muslim paling gampang dan sebagainya. Orang sumpah di Jakarta lebih daripada 6.311 orang. Saya pindah kerohanian. Jadi, kata-kata orang terbesar sumpah. Waktu menanghatan itu, tinggi pemerintah itu hadir di permuka kemadunya. Pukul-pukul menari makan daging padi dan masuk kecang semuanya. Depak hingga bagaimana. Sesudah itu, ya itu lah. Itu saya hubungi buat-buat keloran, hubungi buat begitu semuanya. Pada kata ini pertama hari ini, kekayaan orang gerestan pertama adalah kita harus berdewasa. Kita akan berdua Tuhan. Saya sudah memaafkan, kita adalah berkat Tuhan yang dekat. Dia dapat kesudahan. Punya uang, punya harga, punya rumah, punya mobil, semua itu tidak akan membawa kesudahan. Kita punya firman Tuhan, punya doa, punya iman, kasih itu. Kita akan bersama-sama dengan Bapak kesudahan dengan Tuhan Yesus. Bapak kesudahan dalam kesudahan Tuhan. Kalau orang yang memiliki pembentuhan dalam hidupnya itu. Perkataan. Logos dalam bahasa Yunaninya. Saya 26 tahun bahasa Yunaninya mengajarnya. Bahasa Ibrania ada 17 tahun. Semelukinya ada 17 tahun dan sebagainya. Ya. Saya bahasa menggali-gali. Menggali-gali-gali itu karena ini. Padahal ini adalah kakak-kakak saya di SD. Kalau kami itu tamat itu harus ada baktisan. Harus ada baktisan. Kalau kita tidak tamat. Bagaimana kita mengenalkan kehidupan dalam hidup kita. Kita sendiri tidak memahami akan firman Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Firman Tuhan itu bakat dan diuruh masyarakat. Firman yang menghidupkan firman. Firman yang menghidupkan firman. Firman yang menghidupkan firman. Firman yang menghidupkan firman. Firman yang menghidupkan firman Tuhan itu. Yang memberikan kita kekuatan. Itu kecewaan dalam hidup kita. Kalau orang yang tidak dewasa di dalam firman Tuhan itu. Musim-musim berpulauan di gereja. Disini anak saya. Karena yang besar di SD itu. Setiap itu mereka. Melainkan sangka. Mereka nama anak muda itu. Mereka cari gereja yang pengusaha hebat. Mereka ada di gereja. Bertunggu di sana. Tetapi yang sesat adalah. Dilarang untuk berpecara. Dilarang untuk berbacam-macam. Harus setia melahinkan Tuhan. Saya beritahu kami. Perang Jawa. Mas Sulaiman. Yang menghidupkan. Jangan juli. Itu adalah anak bawah. Ini yang dibuat berpengaruh. Aku tahu. Puan Sulaiman. Itu iman. Aku mengatakan itu. Ada yang mati. Ada yang lain. Di sana. Di sana. Aku jaga. Aku berdoa. Aku terakhir. Tidak malam. Saya berdoa. Mas Sulaiman berdoa. Sulaiman berdoa. Sama-sama. Saya berdoa. Saya berdoa secara-cara. Saya berdoa secara-cara. Dia bilang yang amin. Saya juga amin. Dan sebagainya. Apa yang itu iman. Silahkan diatur. Iman dalam Yesus itulah. Dalam doa itu. Dia kenal Yesus. Dalam doa itu. Dia percaya sama Yesus. Oleh karena itu pada hari ini. Pertama. Kita agak kaya. Dewasa. Orang kaya dalam berhadiran. Dan kaya dalam diri Tuhan. Kalau saya mengajar di kampus. Setiap saat ini. Saya sudah hampir 10 tahun. Saya jadi pengajar. Dan tulis dan umum. Dan sebagainya. Saya mengatakan kepada masyarakat. Apa yang saya ajak. Di hafal. Kalau tidak hafal itu. Itu tidak bisa. Dia ajak. Langsung hafal. Satu jam. Saya mengajar. Aku ikutlah. Mereka hafal. Kita mau. Apalagi. Tuhan. Kalau satu semesta itu. Hapal 5. Ayat saya berakhir. Dikkatakan. Berakhir. Selama 4 tahun. Ayat. Satu ayat saja itu. Wah luar biasa dalam hidup. Kayaknya luar biasa. Kayak. Luar biasa. Kalau orang yang main-main dengan Tuhan. Atau orang yang di dewa dalam rohani itu. Dia akan main-main dengan Tuhan. Main-main di dalam pelayanan. Main-main di dalam doa. Main-main di dalam bersaksi. Main-main di dalam memujakan Tuhan. Main-main di dalam segala sesuatu itu. Itu bukan orang yang kain di dalam Tuhan. Orang yang kain di dalam Tuhan itu. Kata Tuhan yang menghidupkan. Apa kata Tuhan? Jadi bahkan jadi lah. Tuhan itu juga pernah. Menipu daripada berbohong. Tapi Tuhan yang cepat pada waktunya. Sekalipun itu terlambat. Sekalipun itu adalah Tuhan yang terbaik. Oleh karena itu dalam. Dalam. Wahid 1 dengan 3. Wahid apa? Ramadis 13. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Tuhan. Orang bersaksi. Orang bersaksi. Orang berhutbah. Itu dengan kata-kata firman Tuhan. Berbekas datang ke sini. Saya sangat diberkati. Apa yang saya terlambat kembali. Tegas. Jelas. Pratis. Buat biasa. Saya mengatakan. Saya mengatakan. Saya mengatakan. Kenapa mengatakan dulu. Saya datang ke sini. Saya datang ke sini. Saya datang kembali. Bahaya ada di tempat Eyjahara. Ketim dulu. Ketimuh Pak Apti. Baitan. So, orang makan sendiri. Bagaimana Mas? Orang jawab. Tunggu untuk Mas Raiman. Mas Raiman kalau sudah. Ketimuh semua itu. Lepas lain jadi. Lepas juga. Bagaimana kembali. Gampang itu. Saya adalah langkah dengan iman. Saat ini. Mengapa saya datang ke sini. Ada satu kedua. Mas dalam dunia ini disini. Dia berkini. Kita berkini. Maka tumpah ke hutan ini balik sampai anak lelaki. Jadi, Bapak doakan. Saya dengan istilah anak. Momen malam ini memperlaku, membulu diri katanya. Wah, gawat ini. Bukan caranya. Oke. Saya berdoa, tolong. Akhirnya. Besoknya, hari depannya Hasmin ini. Di kampus Hasmin, saya sudah terbang. Oke. Saya akan ambil air. Duh. Saya akan berdoa kepada Tuhan. Lepas. Bikin kamu mudah banget. Hutan gak? Obersi dan bagaimana. Kenapa kamu menanggulangi? Hutan orang. Apa? Saya akan berdoa sekarang. Ya. Empat pilihan. Dia beri tiga pilihan. Janji kita dua tahun setiap hati luna semuanya. Puji Tuhan. Satu tahun setiap hati luna semuanya itu. Ya. Coba dipercayakan lagi. Dipercayakan lagi. Sebagainya. Sama-sama. Kami melangkah bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan yang menjanjikan Tuhan mungkin akan lakukan semua perkara-perkara itu. Pentingnya kita jangan menipu. Ketika kita mendengarkan pilihan Tuhan. Apakah itu orang berhutbah. Apakah itu orang berdoa dan sebagainya itu. Kita bertumbuhkan iman kita. Memang kita sadar itu orang bertumbuh dalam iman. Tuhan macam-macam. Ada khutbah. Bisa. Ada nyanyi aja. Iman yang bertumbuh. Ada orang bersasih aja. Iman yang bertumbuh. Iman yang bertumbuh. Iman yang bertumbuh itu bermacam-macam cara. Tetapi orang itu cara padanya, cara rekamah itu. Berbeda di dalam iman Tuhan. Satu-satunya. Kita bergantung orang khutus. Apabila didengarkan tentang-tentang hati kita. Kita akan kuat dan tinggi. Kadang-kadang dalam Matusasulah. As-Sulah, 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 As-Sulah. Apapun tidak ada. Orang yang kaya adalah orang yang dewasa dalam iman Tuhan. Tolonglah kalau Bapak pendidikan tahu. Ibu kembali sebut juga yang berhutu. Dicatatlah. Kemudian itu pun diolah. Olah kembali. Ya. Olah kembali. Apa yang dicatatkan? Saya catat lengkap sebulan seolah. Sejak saya masuk di SDI sampai saat ini. Sudah. 1.700. 2.20 khutbah. Mungkin termasuk. Bapak kembali kembali itu. Akan masuk. Terjadi buku. Agar lihat. Bapak kembali. Bapak pendidikan. Bapak pendidikan. Bapak pendidikan. Bapak pendidikan itu. Ini misi saya akan menghentikan ini. Ketika orang lain membaca itu. Orang lain juga diberkati oleh Tuhan. Saya mengatakan. Jika sudah nulis berakhirnya. Saya akan membukukannya. Sampai saya diberkati. Saya juga memberkati orang lain. Tidak akan mungkin membeli masalah. Jangan ya membahas ke orang lain, kenyawa kilihan air semuanya. Tidak akan mungkin. Beratkan itu dari Tuhan harus dibahas ke orang lain. Kalau kita makan, makan di bawah itu, tahu enggak, lebih enak. Ada nasihat. Ketika kita mendengarkan diri Tuhan, ketika orang berkotong, ketika orang mendengarkan diri Tuhan itu, ada urahat Tuhan. Mempersiapkan satu minggu atau satu minggu sebelum itu untuk menjadi berkat. Sangat-sangat penting. Jangan main-main dengan Tuhan. Saya mengatakan, kalau kita menjadi orang yang percaya itu sungguh-sungguh mendengarkan diri Tuhan, sungguh-sungguh mengikuti agar Tuhan, tidak main-main. Masalah boleh berlalu, tapi Tuhan tidak pernah berlalu dengan diri kita. Yakin dari itu, saya paling berat dalam masalah saya yang saya hadapi. Lebih benar sepuluh tahun saya mau naik mimbar. Tuhan tersematah Tuhan. Buatlah saya tidak mengikuti bahagian uang untuk para hamba Tuhan. Untuk para mahasiswa. Untuk para gereja yang memang tempat. Setiap tahun 2017 sampai tahun 2019. Ya, naik dari 90 gereja. Ya, lebih dari 311. Ya. Pendidik yang saya kirimkan. Masih itu paling, ya, 200 atau 120 orang yang saya kirimkan. Sementara saya itu kosong. Saya ingat. Pentingnya mereka dipersiapkan. Pentingnya tiap semalah hari ini. Pentingnya ada uang bersih. Pentingnya menyampaikan diri kepada Tuhan. Pentingnya dia bisa melakukan yang terbaik. Tuhan. Bukan hati yang saya kumpulkan. Orang yang kaya. Tidak. Tetapi iman kita bagaimana kita menjadi berkat. Yang kedua. Orang percaya. Pertama adalah kayaan diri kepada Tuhan. Yang kedua. Bagaimana kita kayaan diri kepada Tuhan. Ada doa. Orang berdoa itu sangat-sangat penting. Sangat penting kalau orang berdoa. Dalam satu selitimu ayat yang ditutup tetap berdoa. Artinya itu. Hidup kita bersama dengan Tuhan. Kapanpun dimana saja. Kita dengan Tuhan itu harus dipisahkan. Bukan seorang istri. Kita harus ingat akan istri. Apabila anak-anak dan sebagainya. Komunikasi. Apabila bapak. Kita panggil bapak. Bukan panggil opa. Bukan panggil kaki. Tapi panggil bapak. Haji bapak. Haji anaknya. Berdoa. 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 Doa kekuatan kita. Ya. Kekuatan kita yang harus kita hadapi. Kalau orang tidak pernah berdoa. Saya yakin itu hidup-hidup masalah besar. Ya. Masalah besar di dalam hidup. Kalau tidak pernah berdoa. Setan itu berusaha untuk mencari kita setiap harinya. Biar bagaimanapun. Ya. Setiap harinya. Sekarang mereka mencana. Menurut doa. Ada berkat yang tidak dapat kesudahan. Atau berkat Tuhan yang cekal. Hidup dalam Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Saya pernah mengandalkan cemahan dan sebagainya. Ketika dikecewakan. Akhirnya saya kembali. Mengandalkan Tuhan. Yaitu 17-17. Orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkati. Orang yang cekal Tuhan itu. Seperti. Padang yang kering. Yang kering kerana. Terkutuklah. 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 Orang yang mengandalkan manusia. Diberkati. Orang mengandalkan Tuhan. Dengan doa kita. Tapi ada orang yang berdoa 5 tahun, 6 tahun dan sebagainya. Akhirnya. Kecewa dengan Tuhan. Kecewa dengan diri sendiri. Kecewa dengan gembala. Kecewa dengan teman. Akhirnya. Tidak. Tidak. Mau bergerja. Apa yang terjadi? Seter akan senyum. Aduh. Itulah kemenangan. Dia akan berkati. Ya. Kalau orang yang suruh memiliki bermentuhan dengan hidupnya. Jelasnya dirajin berdoa. Kalau orang yang tidak pernah buat Alkitab. Itu. Jelasnya. Berdoa. Saya mahu kuil. Kuil. Bah diktas. Pergil ke meja makan dan sebagainya. Itu hati-hati. Hati-hati. Doa untuk kekuatan kita. Yang luar biasa. Ya. Oleh karena itu. Kalau kita berdoa. Itu. Kita mengenal hati-hati Bapak di surga. Secara benar. Melalui doa. Ya. Kita menyadili akan keseluruhan kita. Melalui doa. Kita tidak akan takut. Apa yang kita hadapi. Dengan doa kita. Hati-hati tidak berapa. Gelora. Ketemu Tuhan. Walaupun tidak kelihatan. Tetapi imanmu. Itu akan melihat dia. Pandangkan kepada dia. Dan sebagainya. Itu adalah. Kehayaan rohan yang kedua. Pertama adalah. Kita harus kaya dalam perempuan Tuhan. Mereka tidak akan perempuan Tuhan. Yang kedua. Kita harus hidup dalam doa. Jangan sampai. Kita tidak menjadi perempuan Tuhan. Di dalam bahasa kita. Kita sendiri itu. Akhirnya tidak mau berdoa. Sangat berbahaya sekali. Saya mengatakan ke mana-mana. Apakah kita membutuhkan orang kesehatan. Tapi sampai capai ke masuk surga. Sekali lagi. Menjadi orang kesehatan. Itu juga. Masa surga. Tapi sampai capai ke masuk surga. Sekali lagi. Menjadi orang kesehatan. Tujuhnya. Masa surga. Tapi sampai capai ke masuk surga. Lepas sekali. Masa surga. Satuan logistik Indonesia. Masa surga. Masa surga. Masa surga. Aku berjaya. Kamu berjaya. Kamu berjaya. Uang itu. Akan keluar dari PTN. Kamu akan membangun empat akabat. Padas rumah di Jekaran Baru. Karena sudah melihat itu. Pekerjaan saya di Subakit. Untuk angkat ke udara itu. Berhasil dan kualitasnya. Itu terang. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Mereka menitir. Dari adik yang baru menajari di PTN. Pak Sleman. Aku tanya. Berkeningmu. Berapa? Dia kaya. Duh. Kamu berikut tahu. Kok berkeningnya tidak ada. Kok berjudi ke mana saat ini? Saya mengatakan. Beripati prosesan. Aku menjawab. Orang yang kecil. Nangis dia. Kita datang di rumah. Tengah kok. 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 Tapi dengan hukum. Tengah kok. Tengah kok. Aku bahagia. Karena berikutnya. Tengah kok. Tengah kok. Tengah kok. Saya mengatakan kepada dia. Pilmannya menghidupkan kepada saya. Pilmannya mengampuni akan saya. Karena pilmannya. Aku rajin berdoa. Berhubungan dengan dia. Tengah kok. Tengah kok. Tengah kok. Tengah kok. Tengah kok. Tengah kok. Tapi, Kita berdoa. Sekali lagi. Tengah kok. Bergelora. Semangat yang baru. Tengah kok. Tengah kok. Kira-kira berdoa. ternyata orang itu yang punya luka batin, punya masalah-masalahan dan sebagainya itu berdoa di situ, harus berdoa, ingat, ingat muslim, harus berdoa, ingat masalahnya, jangan saya teman-teman dulu, saya mengatakan begini, setelah ini ada masalahnya, mungkin cepat mati berdua 6 orang, 3 orang, 6 orang, maka mereka yang lebih berhulung mati sekarang, saya tidak pernah mati-mati saya mengatakan, silakan memilih saya, tapi Tuhan memilih saya, kasih saya, kasih saya, saya mengampuni saya juga, saya mengatakan, apapun menghidap pada saya, apapun kata-katamu, tidak akan jatuh tiba-tiba, tidak akan jatuh tiba-tiba, tidak akan jatuh tiba-tiba, tidak akan mendadak, karena Tuhan bersama dengan saya Tuhan, itu adalah pertamu-pertamu, harus membantu Tuhan, terbapak-ibu, ya, tolonglah waktu dengan Tuhan, ya saya jam 7 malam sampai dengan jam saat itu, waktu doa saya, dari 2 sampai dengan saat ini, kemudian saya bangun lagi, dia membuat saya kasih semuanya, apapak, bagaimana dia ada, itu bukanlah pembandu, tapi, itu adalah penolong utama kemudian, Pak, mereka berdoa bersama-sama, merenungkan untuk berdoa bersama-sama, anak pertama ketika dia umur, ketika dia masuk SDI, sampai dengan SDI, sampai dengan SDI, sampai dengan SDI, sampai dengan Allah, sampai 31 kali, dia membacanya anak perempuan, katanya, 23 kali, yang ketiga, sekarang dibuatnya, Pak, sudah bahas, sudah SDI, sampai dengan Allah, sampai membaca baca aja waktu pengetahuan akhirnya, ini bukan bahasa Inggris, ini bukan bahasa Arab, ini bukan bahasa Sinanis, ini bahasa Indonesia, mudah dimengerti, sehingga berdoa, saya berdoa sehingga tentu, itu bukan bahasa Inggris, saya sebegai bersama-sama sebagai perselur, semangat, Tuhan, hadirin aku, kami berdoa, sampai dengan anak sana, dan sebagainya, berdoa, roh kudus, berdoa diri ungu untuk akan mereka, mereka, sebetulkan adalah Al-God blessing, Bapa yang berdoa, mereka berdoa diri bapa, orang yang datang, tukar tangan, Bapa akan dapat mengembang, saya berdoa diri, saya berdoa diri, saya minta Buah, dan berdoa diri, semuanya, Tuhan Yesus tidak apa-apa hal indah sebagainya Kekayaan kita, pertama, hidup dengan Tuhan, hidup dengan Tuhan, yang terakhir adalah hidup dalam kasih Ketika kita memiliki benar Tuhan, ketika kita tidak dalam doa, kita hidup dalam kasih itu apa? Kas pendidikan korbanan, kas pendidikan hitungan, kas pendidikan Tuhan, kas pendidikan, tidak, dan lain sebagainya Apalagi dari misi disini, B3 ini adalah bagaimana kita memiliki benar-benar dan pelayanan Sangat-sangat penting Karena kita selalu membutuhkan keselamatan 1 ke-9 ayat 16, cerahkanlah aku jika aku tidak memberi cekatnya Injil, kita Paulus 1 ke-9 ayat 16, bip dilakukan apa sih Jika kau mengingati orang lain dari kesalahannya orang itu bertombat, maka kau tidak akan memilihkan orang lain dari kesalahannya Jika kau tidak memperingati orang lain dari kesalahannya, maka kau bertanggung jawab terhadap jiwa orang itu Bukan saya menangkut-nangkut, itu kata firminah Tuhan bukan kata bapa gembara bukan kata bapa suliiman Kata firminah Tuhan, kita miliki tanggung jawab masing-masing masing-masing tidak akan mungkin ikuti pak bukti maaf atau tidak, masing-masing tidak bertanggung dihadapkan Tuhan apapun cara kita lakukan, Tuhan kasih kita sebagai pengajar, sebagai benda'a, sebagai penyi'a, sebagai penyi'a, sebagai penyi'a, kita lakukan senyuman saja orang lain sudah senang. Sekarang bukan saat, jangan sekarang hidung, leher dipotong senyum saja orang sudah senang jangan hanya rikmati, Assalamualaikum, anda mana? Assalamualaikum kata-katanya Islam, tapi artinya itu sama dan pun juga Allah SWT kasih itu menjaga korbanan. Yesudah itu tidak langsung, oh mereka berkumpul, dia lakukan semuanya tempat yang hina, dia lahir, dia selama 30 tahun, jual kangkung, jual kayu, jual pintu berkat, sama dengan Yusuf Bapak pada waktu umur 30 tahun, dia melayani. Apu semua itu tidak gampang, tidak gampang masjid surga, tidak gampang juga itu menjadi orang keresden, dan tidak sedikit. Sampingan saat ini, dari Indonesia Timur, yang ada di Jawa Barat dia dapat 1,317 orang anak keresden itu, yang ada di bagai pesan setahun yang lalu, baru 7 orang itu dan anaknya saya kembalikan beberapa bulan yang datang itu ada, ya 21 orang saya kembalikan ke pekuah saya keluarkan uang dan sebagainya, dikatakan sebagai kembali kepada Tuhan ini dia betul diselamatkan Tuhan, saya menangani saya berdoa kepada mereka saat ini saya memang memperkenalkan macam-macam yang ini saat ini saya ketemu mereka, bagaimana caranya, ada di Pekasit ada di Cirebon ada di Baju, ada di Sugabung dan sebagainya dulu namanya Markus juga kita pergi ke bawah saya ketemu di Youtube, ini pakai kopi, tapi misu dan sebagainya siapa, saya paham он Tuhan ini saya dari Timur Timur? Timur mana? Manatung? Manatung mana? Manatung timur selatan itu yang paling muslim saya. Satu di enam siapa? Oh saya namanya? Oh sekarang namanya? Kau pilih mana? Ini penara. Ini penara. Kita mencintai coklat. Kesiaan mereka. Kita mencintai coklat mereka. Kita berdoa berkuasa. Kita harus mengatakan Tuhan. Aku menangis mereka. Rencana Tuhan sendiri untuk menenangkan mereka. Bagi saya itu yang berperkini. Di mana saya tidur itu hanya tiga empat jam. Tetapi Tuhan berkata saya. Tentu berlaku antara Tuhan. Berdoa saja untuk mereka semua. Bagaimana kita mencapai sekian puluhan orang. Bagaimana kita mencapai sekian puluhan orang. Berdoa di gereja sendiri. Jangan langsung berdoa dulu. Berpuasa dulu. Nihmiah untuk membawa kepada Yesudah. Berdoa berpuasa. Bikin ting. Timur ini adalah banyak pendiri. Timur ini banyak sarjana dan sebagainya. Malik kita siapa diri untuk berpuasa. Siapa diri untuk berdoa. Siapa diri untuk membagi kasih. Seperti itu untuk menangkan jiwa untuk Tuhan Yesus. Jadi hari ini. Ya. Kekayaan yang terbaik. Yang terkal adalah. Pertama. Kita hidup dalam diriwa Tuhan. Yang kedua. Hidup dalam doa. Yang ketiga. Dewasa diri dalam kasih. Manti kita berdoa. Bapak surga. Bapak surga. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Banyak orang dunia berlomba. Lombong untuk mencari kekayaan. Tapi kita bawa ke surga. Pada pagi hari ini Tuhan. Kami memiliki kekayaan. Rohani kami. Kami dewasa di dalam firma Tuhan. Tuhan ada di kami sebagai kami. Membaca firma Tuhan. Mencata ketika. Hama Tuhan berhutbah. Kami mengolah kembali. Menjadi berkat untuk kami. Dan kami Tuhan menjadi berdoa. Berdoa berdoa. Berdoa berdoa di kami sendiri. Bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk orang lain. Berdoa untuk orang lain. Berdoa untuk orang lain untuk diselamatkan. Berdoa dalam pekerjaan kami. Ketika Tuhan terdewas dalam kasih. Tuhan kami tidak mau jadi ikuis Tuhan. Ketika kami mau hidup berbahagi dengan orang lain. Kalau kami selamat orang lain pun selamat. Kalau kami memiliki uang orang lain juga harus diberkati. Kalau kami memiliki hidup untuk orang lain benar-benar hidup. Tuhan Yesus terima kasih. Hari ini Tuhan apa? Sambil sini berhutbah. Berdoa berdoa dengan Tuhan. Berdoa dengan roh kudus Tuhan. Yang mengingatkan kami kembali. Berdoa berdoa dengan Tuhan. Orang yang kaya dalam Tuhan adalah. Diwasa dalam fitman. Diwasa dalam doa. Diwasa dalam kasih. Haleluya. Amin. 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 Amin.